Ini ada dampak-dampaknya kaitan beberapa poin untuk kepentingan masyarakat dari mulai pelayanan, KTP gratis, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu kumpul di program CNL dan juga tidak hanya satu hari pelaksanaan CNL, lalu ditindaklanjuti perkembangan ini melalui camat dan OPD terkait oleh BHS Manjur. Tidak hanya satu hari, itu program yang sangat dirasakan oleh warga masyarakat di Kabupaten Cianjur, khususnya di Kecamatan Cikadu, Desa Soekadu. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soeherman dekatkan pelayanan untuk keluarga Desa Soekadu pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019. Kita bisa bersilaturahmi dalam rangka penyambutan kunjungan kerja Bupati Cianjur di Desa Soekaluyu, Kecamatan Cikadu. Dalam rangka program atau kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur CNL BHS Manjur. Pencapaian akselerasi pembangunan melalui Cianjur Ngawangun Lembur bersama Herman Soeherman atau lebih dikenal dengan singkatan BHS menjadi prioritas utama dalam melayani warga. Mendekatkan pelayanan warga Desa Soekaluyu upami Tegadu KTP dongkap di Tengayena. Tegadu kartu keluarga dongkap di Tengayena. Tegadu akte kelahiran dongkap di Tengayena. Dilayani 2 dikat rang sekelayan gratis tegeda biaya itu iya. BHS Manjur atau Bersama Herman Soeherman membangun Cianjur tersebut diharapkan mampu mendongkrak roda pembangunan warga Desa. Pelayanan gratis yang digelontorkan pemerintah Kabupaten Cianjur diantaranya pengobatan kesehatan, hitanan masal, serta pemasangan implan. Pelayanan lainnya seperti yang dilaksanakan di seduk capil berupa perekaman data untuk pembuatan KTP, kartu keluarga, juga akta kelahiran. PLT juga menyerahkan program bantuan dana lainnya kepada DKM Masjid, santunan untuk anak kiatin piatu, beras untuk jompo. Untuk bantuan lainnya Herman menggandeng dinas pendidikan, dinas PUPR, dinas Kim Runtan, dinas peternakan, PDAM, juga bank BJB diberikan untuk Desa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!